Intro Pelaksana harian Kepala BPBD Kabupaten Banjar Riza Dauli menyatakan saat ini status kebencanaan di Kabupaten Banjar dalam kondisi siaga darurat banjir, puting beliung, dan rob. Dalam sepekan terakhir, intensitas curah hujan tinggi terjadi di daerah atas yakni Sungai Pinang dan Pengarun. Mengakibatkan tingginya debit air di wilayah hilir seperti Astambul, Martapura, dan Martapura Timur. Meski air di kedua wilayah itu sudah ada penurunan yakni tinggal 20 cm dari tepi sungai, namun dampaknya masih dirasakan masyarakat yang berada di dataran rendah. Bahkan di wilayah pinggiran, ketinggian air sudah mencapai 70 cm. Riza menambahkan pihaknya telah menggeser posko dari Gambut ke Astambul. Sedikitnya ada 3 posko mobile yang dikelola BPBD yakni Pengarun, Astambul, dan Martapura Timur. Hari ini ada 3 posko mobile yang dari BPBD, di Pengarun, di Astambul, dan di Martapura Timur. Kita poskokan di sana. Nah kemudian terkait dengan ROP, nah ROP ini pada saat ini kita juga sedang siaga khususnya untuk wilayah-wilayah pesisir Kabupaten Banjar seperti Aloh-Aloh, Beruntung Baru, dan sebagian peta makmur. Nah ini kemungkinan akan terjadi puncak ROP pada tanggal 19 Info BMKG. Pemerintah Kabupaten Banjar mengharapkan masyarakat tetap waspada dan tidak panik serta memahami langkah-langkah yang perlu diambil saat terjadinya bencana. Di antaranya menyiapkan kebutuhan pokok dan obat-obatan, mengupdate informasi kebencanaan lewat media masa terpercaya, mematikan aliran listrik jika terjadi banjir, serta menghindari tempat yang membahayakan saat keluar rumah. Ahmad Ramadhani, Bancar TV